Arsenal membuat comeback yang sempurna di Liga Champions Rasa rindu itu akhirnya terbayar lunas saat melakoni match day 1 Grube Emirates Stadium jadi saksi bisu dimulainya kembali perjalanan Arsenal di Liga Champions 2023-2024 Penonton yang memandatinya kemudian pulang dengan senang Arsenal sukses membekuk tamunya PSV Eindhoven dengan skor telak 4-0 Dengan kemenangan ini, Arsenal dianggap menjadi masalah untuk klub manapun di Liga Champions Yuk simak rangkuman ulasan geberakan Arsenal di Liga Champions sebagai berikut Kenangan buruk Liga Champions Arsenal telah menjalani masa absen yang cukup panjang dari pentas Liga Champions Selama 6 tahun terakhir, supporter setia The Gunners merindukan momen-momen magis di malam-malam Liga Champions Terakhir kali mereka merasakannya adalah pada musim 2016-2017 Dan ingatan pahit itu masih membekas di benak banyak penggemar Musim 2016-2017 adalah saat-saat sulit bagi Arsenal di Liga Champions Di bawah kendali manajer legendaris mereka, Arsene Wenger, mereka hanya berhasil bertahan hingga babak 16 besar Namun nasib mereka segera berubah drastis saat mereka berhadapan dengan raksasa Jerman Bayern München Bayern München tampil tak terbendung dan agregat akhirnya berakhir dengan angka yang cukup menghancurkan 10-2 untuk Bayern Itu adalah salah satu momen yang mungkin ingin dilupakan oleh para penggemar Arsenal Kegalahan tersebut menjadi simbol dari tantangan besar yang dihadapi Arsenal di panggung Eropa pada saat itu Namun absennya Arsenal dari Liga Champions tidak berarti mereka kehilangan semangat Seiring berjalannya waktu, klub ini berusaha keras untuk kembali ke kompetisi tertinggi di Eropa Meskipun perjalanan ini tidak selalu mulus Mereka menunjukkan perkembangan positif di kompetisi domestik dan menjadi pesaing kuat di Liga Premier Inggris Musim 2022-2023 akhirnya menjadi saat yang dinantikan bagi para supporter Arsenal The Gunners berhasil mendapatkan tiket kembali ke Liga Champions setelah absen selama 6 tahun Ini adalah awal yang mengembirakan untuk klub yang sangat didambakan ini Bagi Arsenal, kembalinya ke Liga Champions bukan hanya tentang bermain di panggung Eropa teratas Tetapi juga tentang membalas dendam atas kegagalan masa lalu Mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan klub-klub papan atas di Eropa Dan kembali menciptakan kenangan indah di turnamen ini Mungkin saat ini Arsenal masih memiliki kenangan pahit dari kekalahan besar di tangan Bayern München Tetapi mereka tahu bahwa setiap musim adalah kesempatan baru untuk mengubah nasib Penuh emosional di laga awal Liga Champion Entah mungkin karena bahagianya karena kembali masuk ke Liga Champion Performa Arsenal pada laga pertama mereka langsung tampil mengerikan Tak tanggung-tanggung, Arsenal menggulung PSV Eindhoven 4-0 tanpa balas di Liga Champion Arsenal vs PSV berlangsung di Emirates Stadium pada matchday pertama Group B Kamis 21 September 2023 di Nihari WIB Gol-gol The Gunners dicetak Bukayosaka, Leandro Trosat, Gabriel Jesus, dan Martin Odegaat Laga ini banyak emosi yang harus dikontrol meriam London Sebab Arsenal sudah menantikan momen balik ke Liga Champion sejak absen pada musim 2017-2018 Saya bisa merasakannya, saya pikir kami telah mencoba menggunakan energi dan emosi itu dengan cara yang benar Berbicara tentang kenikmatannya, kami harus bersaing di level ini, tetapi harus ada bagian kami nikmati juga Momen-momen itu, malam-malam itu, itulah yang pada akhirnya Anda ingat Dan menurut saya itu akan menjadi kenangan yang baik Kata Arteta seperti dikutip dari situs resmi klub Pertandingan ini juga menjadi debut Arteta di Liga Champion sebagai manajer Dia berusaha meredam emosionalnya sebelum berdiri di sisi lapangan Saya ingin mengendalikannya dan saya tidak merunjukkannya terlalu banyak, tetapi saya sangat bersemangat Arteta menjelaskan Ini adalah bagian dari perjalanan Perjalanan dimulai tahun lalu dan kami berhak untuk berada di kompetisi ini Dimana kami harus berada sebagai sebuah klub dan sekarang kami memiliki tanggung jawab Untuk menghasilkan apa yang harus kami hasilkan untuk tetap berada di level ini Tegasnya Arsenal akan menjadi masalah bagi siapa saja Tidak ada yang bisa meragukan kesuksesan awal Arsenal di Liga Champions Mereka telah kembali ke pentas Eropa setelah absen selama 6 tahun Ini membuat para penggemar gembira dan mantan pelatih Aston Villa dan Norwich, Dian Smith juga sangat terkesan Smith mengatakan bahwa Arsenal sekarang adalah salah satu tim favorit di turnamen ini Dia menekankan bahwa mereka bermain sangat baik dan bahkan berhasil mengalahkan Manchester City musim lalu Ujian ini tidak hanya tentang permainan mereka Arsenal juga telah merekrut pemain-pemain hebat yang memperkuati mereka Mereka memiliki skuad yang kuat dan menjanjikan Smith juga memuji taktik Mikkel Arteta, pelatih Arsenal dan cara mereka mengendalikan lapangan Dia menjelaskan bahwa mereka bermain dengan cerdas, memanfaatkan ruang di lapangan dan melakukannya dengan sangat baik Walau begitu, Smith juga mengingatkan bahwa kompetisi di Liga Champions sangat ketat Meskipun Arsenal telah menunjukkan kemampuan luar biasa mereka, mereka harus terus bekerja keras di lapangan Trapper tak terkalahkan di musim 2023-2024 Arsenal terus menunjukkan performa yang mengesankan di awal musim 2023-2024 Kemenangan telak mereka atas PSV Eindhoven hanyalah cerminan dari tren positif yang telah mereka bina sepanjang awal musim The Gunners telah mencatatkan rapor tak terkalahkan dalam 6 laga pertama musim ini Dari 6 pertandingan tersebut, mereka meraih 5 kemenangan dan 1 hasil imbang Ini adalah pencapaian yang membanggakan dan menggambarkan kekuatan tim di bawah arahan manajer Mikkel Arteta Tren positif ini juga menggambarkan perubahan positif dalam performa Arsenal Setelah absen dari Liga Champions selama 6 tahun, mereka kembali dengan semangat yang menyala-nyala dan kemampuan yang meningkat Pencapaian mereka yang tak terkalahkan bukan hanya tentang meraih kemenangan Tetapi juga tentang cara mereka bermain Tim ini telah menunjukkan kombinasi yang baik antara pertahanan yang solid dan serangan yang mematikan Saat melihat ke depan, Arsenal berharap untuk menjaga tren positif ini Dan terus meraih kemenangan demi meraih kesuksesan di berbagai kompetisi Dengan pemain-pemain berbakat seperti Bukayo Saka, Gabriel Jesus, dan Martin Odega Serta dukungan supporter setia, The Gunners siap menghadapi segala tantangan yang akan datang Arsenal adalah tim yang patuh diwaspadai oleh pesaing mereka di pentas Eropa Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!